Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Ica Dan di video kali ini saya akan membuat Sub dari bayam Bayam apa ya Bayam malabar ya Bisa disebut seperti itu Kalau kantonisnya namanya cancoy Atau bisa disebut juga Apa ya Sayur aja ya ini ya Dan ini sayurnya hasil panen Aku juga ya teman Panen sendiri ya Selamat menonton bagaimana prosesnya Jangan lupa subscribe Like dan komennya Terima kasih Teman teman Dan inilah bayam apa ya Disebut bayam malabar Atau kantonisnya cancoy ya teman teman Seperti ini dimakan ulet ya Ini waktunya panen meskipun sedikit Gak apa-apa Karena ini nanemnya udah beberapa bulan gitu loh Dan ini lagi musim hujan Aku panen aja nanti buat Sub ya Nanti akan aku potong-potong Aku ambil yang bagus Dan ini aku panennya Ambil daunnya aja Supaya nanti bisa tumbuh lagi daunnya ya Jadi aku ambil daunnya Buat Sub secukupnya saja Benernya ini nanemnya udah lama ya Udah tiga bulan Tapi Gak bisa gede-gede ya Cuman segini aja Jadi ini emang waktunya panen sih Karena emang nanemnya dipot Jadi ya seperti ini Aslinya Gak apa Yang pasti Gak usah jauh-jauh ke pasar Bisa panen sendiri Lihat beneran Untungnya seperti itu Karena disini emang jauh dari pasar Nah ini dapat segini Dikumpulin Taruh disini dulu ya Kita Panen di tempat lain Atau di pot yang lain Ini kecil-kecil ya Ada yang kecil Ada yang gede daunnya Ini itu meskipun kecil ini Udah waktunya manen Karena udah ada Itu ada buahnya itu ya Jadi harus dipanen Emang tumbuhnya Gak bisa gede ya Ini udah dapet lumayan Dibuat sub Cukup untuk Tiga mangkok Udah lumayan ya teman-teman Oke kemudian Disendam-rendam Terlebih dahulu Kemudian dicuci lagi Berkali-kali Hingga bersih Oke ini udah siap semuanya Ada tahu, bawang putih, jahe dan Telur asin Dan juga ada kaldu bubuk Kalau gak suka Bisa di skip ya teman-teman Oke Kemudian Ambil panci Kemudian Tambahkan minyak sedikit Goreng bawang putihnya Higa haru Oke ini ada warna-warna Coklat-coklatan Tandanya udah harum Kemudian tambahkan jahe Tumis-tumis sebentar Setelah ditumis-tumis Kemudian tambahkan air secukupnya Sesuai kebutuhan Lalu rebus Hingga mendidih ya Dan setelah mendidih Bisa ditambahkan kaldu bubuk Atau kalau ada kaldu yang cair Kalau gak ada gak apa-apa Tapi kalau tidak suka Juga bisa di skip Kemudian bisa tambahkan tahu Atau daging sapi Daging ayam Ataupun daging babi Berselera ya Dan ini cukup Aku kasih tahu Dan kemudian dimasukkan Telur asin Yang bagian kuningnya ya Direbus-rebus lagi Dan ini ditekan-tekan aja Supaya cepat matang ya Diancurin ya Kuning telurnya Nah dihancurin seperti ini Kemudian direbus-rebus ya Direbus-rebus sampai matang Kemudian setelah itu Bisa dimasukkan Daun apa ya Bayam malabar Atau cancoy Atau bisa disebut juga Bayam raja ya Oke Kemudian direbus sebentar saja Kira-kira 5 menit Kemudian setelah Menidih Matikan kompornya Masukkan putih telur asinnya Diaduk-aduk sebentar Seperti ini Dan siap untuk dihidangkan Nah hasilnya seperti ini Tanpa harus dikasih garam Karena emang telur asinnya udah asin ya teman-teman Oke ini udah siap untuk dihidangkan Pastinya Sup ini Rasanya Segar banget Bisa Bisa dimakan Langsung Atau Bisa ditambahkan nasi Menurut selera aja ya Seperti ini hasilnya Cukup simple sekali Teman-teman Semoga resep saya ini bisa bermanfaat Resep yang simple Mudah banget ya Oke sekian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Jangan lupa subscribe, like, dan komennya Terima kasih See you next time Thank you See you next time